Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di radio sindiran sindirun Tentunya tetap kami selalu berharap ya Anda diberikan suatu kesehatan, geberkan dan rezeki yang paling berwarna dimanapun Anda berada Baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang meratu di luar negeri Oke sukses buat Anda semuanya oke Jokowi tarung sengit, Prabowo gundah, gatot, melejit Masifnya pembangunan infrastruktur Jokowi membuat publik terbelala Banyak pihak memuji pembangunan infrastruktur itu Tetapi tidak banyak pihak yang paham bagaimana sebenarnya Jokowi sedang bertarung mati-matian Bertarung dengan resiko tinggi dengan pembangunan infrastrukturnya Terutama adalah sumber dananya Sambil minum kopi, mari kita telah bagaimana sebetulnya pertarungan sengit Jokowi terkait infrastruktur itu Rancangan dan target pembangunan infrastruktur Jokowi akhir tahun 2014 Ternyata meleset Bukan hanya sumber pembiayaan Tetapi juga target pelaksanaan di tahun 2015 Melemahnya perekonomian global, penurunan daya beli masyarakat Dan jatuhnya harga komoditas Membuat perekonomian Indonesia terburuk Dari target penerimaan pajak sebesar Rp 1.489,3 triliun Yang tercantum dalam APBN perubahan APBN P 2015 Ternyata realisasinya Hanya Rp 1.235,8 triliun Atau meleset Rp 253,5 triliun Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP pun jatuh Dari Rp 390,7 triliun Pada tahun 2014 Menjadi tinggal Rp 252,4 triliun Pada tahun 2015 Pemerintahan Jokowi harus menelan pil pahit Jokowi hampir tidak mendapatkan manfaat Dari uang pencabutan subsidi BPM dan listrik Sebab superdana yang dulu dipakai untuk subsidi Sekarang dialihkan ke infrastruktur Yaitu pajak dan BNBP Anjlok Dan tidak bisa diharapkan Jadi jelas Tahun 2015 Adalah sebuah kegagalan Jokowi Merealisasikan pembangunan infrastruktur Sesuai dengan tarjet Jokowi Kenyataan pahit itu Tidak membuat Jokowi menyerah Jokowi malah berambisi Meneruskan pembangunan proyek infrastrukturnya Justru dalam ABPN 2016 Anggeran infrastruktur dialokasikan Rp 313,5 triliun Lalu dari mana dana diperoleh Dari anggaran yang meleset Dan atau kurang sekitar Rp 300 triliun Untuk tahun 2015 Dan potensi kekurangan dana Rp 300 triliun Untuk 2016 Ada tiga cara Yaitu Program pengambunan pajak Pemotongan anggaran Dan penambahan utang Publik akhirnya paham Bahwa pelaksanaan program pengambunan pajak itu Rat kaitannya dengan menambah kekurangan anggaran Setelah melalui lobby-lobby di DPR Akhirnya undang-undang teks amnesty disahkan DPR Bersama pemerintah 28 Juni 2016 Dengan disahkannya undang-undang itu Maka potensi penerimaan negara Bisa mencapai Rp 165 triliun Kami yakin bisa Memperoleh total pemasukan Rp 165 triliun itu Kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Sesaat setelah disahkannya undang-undang teks amnesty itu Ternyata Hingga Desember 2016 Penerimaan anggaran dari teks amnesty Hanya Rp 107 triliun Meleset dari Rp 165 triliun Menurut asumsi menegau Bambang Itulah sebabnya Selama tahun 2016 Jokowi bisa juga berusaha Melakukan pemotongan anggaran Jokowi terlihat sangat teliti Memotong semua anggaran yang tidak penting Di setiap kementerian Sebagai contoh Anggaran rapat SBI 18 triliun Dipotong menjadi hanya sekian miliar Di era Jokowi Namun pemotongan dana itu jelas Tidak mencukupi Langkah terakhir untuk menutup Kekurangan anggaran 2016 itu Tentu saja Dengan utang Dalam ABBNP Perubahan Juli 2017 Dana infrastruktur Jokowi Sebesar Rp 401,1 triliun Belanja negara pada tahun 2017 Dipotong sebesar Rp 2.133,2 triliun Sementara pemasukan hanya Rp 1.736 triliun Defisit anggaran sebesar Rp 397,235 triliun Atau Rp 2,92% Terhadap produk domestik bruto Atau PDB Walaupun defisit ABBN tahun 2018 Sebesar Rp 325,9 triliun Anggaran infrastruktur Jokowi Terus dinaikkan menjadi Rp 409 triliun Bukan tidak mungkin Jika penerimaan pajak mereset Adanya kenaikan harga BBM Maka defisit anggaran 2018 Makin membengkak Untuk menutupi defisit ABBN itu Jelas hanya ada dua cara Yang pertama adalah Penambahan utang Dan yang kedua adalah Pemotongan anggaran Hingga akhir 2018 Total utang pemerintahan Jokowi Diperkirakan akan mencapai Rp 4.420 triliun Jelas untuk menutupi defisit ABBN Yang didalamnya ada anggaran besar Pembangunan infrastrukturnya Jokowi mau tidak mau Menambah utang baik dari pinjaman negara lain Maupun pinjaman dari dalam negeri Pertanyaannya Mengapa Jokowi amat gencara Membangun infrastruktur Selain tujuan jangka panjang Memperlancar alur distribusi barang Juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi Agar tetap di atas 5% per tahun Pertumbuhan ekonomi adalah Taruhan pemerintahan Jokowi Jika Jokowi tidak gencara Membangun infrastruktur Maka pertumbuhan ekonomi Indonesia Akan anjlok bersamaan dengan Lesunya pertumbuhan ekonomi dunia Jika hal itu terjadi Maka pemerintahan Jokowi Akan dicap gagal total Dan memang terbukti Ketika Jokowi gencara Membangun infrastruktur Pertumbuhan ekonomi tetap di atas 5% per tahun Dari target 7% sebelumnya Namun pertumbuhan itu Sudah cukup menyelamatkan Muka pemerintahan Jokowi dodok Nah justru Dalam pembangunan infrastruktur itulah Jokowi bertarung sengit Jika ia gagal membangun Dan menyelesaikan seluruh proyek infrastrukturnya Maka resiko beban bunga utang Tetap di depan mata Pun jika infrastruktur itu Tidak memperbaiki dan meningkatkan Pertumbuhan ekonomi ke depan Maka resiko pembayaran utang Semakin sulit PUMN pun menjadi taruhannya Jika proyek infrastruktur Jokowi gagal Atau mangkrak Sementara utang semakin menggunung Maka resiko kegagaran pemerintahannya Sudah di depan mata Jokowi bisa gagal Menyelesaikan dan mengambil manfaat Dari pembangunan infrastruktur Lawan politiknya pun siap mencelak Mencipir dan bahkan menjatuhkannya Nah untuk mengantisipasi hal itu Jokowi mengeluarkan seluruh tenaganya Untuk memastikan pembangunan infrastruktur itu Terlaksana sesuai dengan target Anggarannya tak dikorupsi dan Tepat sasaran Jokowi pun terus bulat balik memantau Berbagai proyek infrastrukturnya Demi keberhasilan proyek Infrastrukturnya Maka Jokowi semakin terlihat ketat Sangar beris dan menolak takut Memberantas korupsi Strategi Jokowi melancarkan perang Melawan korupsi hanya ada dua Yaitu mencegah dan menindak Jokowi kemudian menutup super rapat Semua kran potensi korupsi Untuk pencegahan Ia menuntut semua kementeriannya Melakukan transparasi penggunaan dana Jika ada kelebihan dana Harus dikembalikan dan tidak boleh dihabiskan Begitu saja Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan Sesuai dengan peruntukannya Untuk penindakan Jokowi mendorong KPK untuk lebih sangar Lebih galak Lebih membunuh dan menindak para koruptor Para menteri gubernur dan bupati atau balik kota Dipintakan oleh KPK Dan terus mematamatai siang malam Untuk melacak potensi korupsinya Pun partai-partai pun Dimatamatai oleh para penegak hukum Siang dan malam Dan disinilah pertarungan sengit Jokowi Ia mati-matian Menjaga proyek infrastrukturnya Dari bancakan para calon kepala garah Anggota DPR Menjelang Pilkada 2018 Dan pemilih legislatif 2019 Selain itu Jokowi bertahan mati-matian Dari serangan lawan-lawan politiknya Yang terus menggoreng isu utangnya Menjelang Pilpres 2019 mendatang Jika Jokowi terus sibuk bertarung Sengit justru Sepaniknya Prabowo sedang gundah kudana Ada empat faktor kegundahan Prabowo Yang pertama Ia terus gundah atas prestasi Jokowi Yang sudah terbukti Sementara Dia hanya mampu membuat pernyataan-pernyataan Blunder Seperti Indonesia Bubar 2030 Kebocoran ABBN Dan adanya elit goblok Dan bermental maling di Jakarta Kedua Kalau ia menjadi cawapres Jokowi Apa kata dunia? Sebelumnya Surfi mengatakan bahwa Jika Jokowi Prabowo berpasangan Pada Pilpres 2019 Maka peluang untuk menang sangat besar Bukan hanya itu Rekonkiliasi antara kedua pendukung Akan terjadi Namun jika hal ini dilakukan Prabowo Harga dirinya akan turun Apalagi jika nantinya selama 5 tahun ke depan Jokowi akan mencegahkan Prabowo Ketiga Prabowo terus gundah gulana Karena Ali di Jakarta Tidak juga berhasil menggerak namanya Malah Ali semakin terlihat tidak becus Mengurus Jakarta Sebagai contoh Serapan APN di Jakarta Dari Januari-Semimari 2018 Terendah sepanjang sejarah Tindakan Anis menutup Alexis Tanpa gaduh justru Membuat kecurigaan banyak orang Mengapa Manajemen Alexis diam Tidak menuntut Bukankah praktek prostitusi Seperti yang dituduhkan kepada mereka Belum terbukti Jawabannya adalah Dalam hitungan bulan ke depan Akan ada usaha baru Di bekas Alexis Jadi nantinya Hanya berganti nama doang Yang penting nama Alexis Sudah dikubur oleh Anis Sesuai dengan janjinya Yang keempat Munculnya nama Gatot Yang semakin melejit Gatot sekarang Sedang naik daun Jika Prabowo Membiarkan Gatot Menjadi Capres Dari Gerindra dan PKS Itu berarti Peluang Prabowo Menjadi Priden Akan tertutup Sebaliknya Jika Prabowo Dan akan maju Menjadi Capres Lalu harus berkoalisi Dengan parti lain Terutama adalah Gerindra Bagaimana sumber dananya Logistik termasuk Yang diperhitungkan Prabowo Lalu bagaimana Jika Gatot maju Lewat pros ketiga Yaitu PKS Pandantimukrat Bisa-bisa Prabowo malah gagal Menjadi calon presiden Situasi ini Membuat Prabowo Semakin gundah-gulana Alias tertekan Sementara itu Gatot bagaikan Gadis manis Yang mau menggoda PKS Pandantimukrat Untuk mau tidak mau Meliriknya Gatot kini menjelma Menjadi salah satu Calon presiden potensial Penantang Jokowi Pada Pilpres 2019 Mendatang Dana logistik Pilpres Gatot pun Lebih besar daripada Prabowo Karena ia didukung Oleh seorang Naga besar Ini semakin Membuat Prabowo Gundah Jadi Saat ini Jokowi terus Bertarung sengit Prabowo Gundah-gulana Dan Gatot Semakin Melejit Begitulah Kura-kura Salam Sewut Afsaro Lagaru Kura-kura Jokowi Sisi PENeno Jokowi 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 Oke langsung saja kita bacakan komentar teman-teman semuanya yang telah hadir ya pada video-video terdahulu Dan kita langsung menuju ke kolom komentar ada siapa yang telah hadir Oh oke ada Warsinah yang mengomentari mengenai gagal jualan Indonesia bubar Prabowo Ya pusing pada kali ya Oke dah Warsinah mengatakan bahwa gombel makanya ngopi dulu biara waras Oke dah selamat putra Warsinah enjang jeng minum tua jeng maknyus Terus hidupnya penuh khayalan ya oh itu mimpi dulu baru tidur terus mabuk dulu bro Minumnya hidupnya jadi hidupnya cuma menghayal terus begitu ya Ada yuwanita tirta yasa untuk semua yang diinginkan perubahan mari bergabung pergerakan terkini Gereda 30 gerak gereda desa bubar 2030 Partai GIP dengan semboyan bersatu nis kita teguh bercerai kita bubar Ini bukan hak hanya fiktif belaka Oke dah Bimasada terlanjur malu novel fiktif dijadikan acuan pidato untuk setelah ditertawarkan polosnya Pasukan bodohnya semakin masih ngayal saja Oke dah kubinikam Bimasada bocor tutupan pancilur Ada kil matra matre gue ada Bimasada bukan ngayal tapi mengharap keberuntungan mungkin Ada selamat putra Bimasada enjang bung Terlalu banyaknya season yang gagal akhirnya ngawur bung Ujung-ujungnya jadi komedian yang tampil tanpa komersil jadi asal bunyi Dedi Haryanta Bimasada ikutnya preh di dunia fiksi bos Oke dah Bintitong hadir mas RSS maturus pun beti Oke dah Wong kudus ya Bintitong pagi pep mat ngayal tugas ya Ada Bintitong Wong kudus pagi juga ya ngayal tugas Oke dah tentu masudnya sugang enjing om dilanturun absen rumien Ada pra bocor cuma ngomong bocor-bocor ya bocor ya ko ember bocor kaleng bolong-bolong Tong kosong ya durung-durung londong ya nyung seperti gerindang bubar Ada selamat putra Tati Mas Udi enjang jeng Tati sambung sarapan opet yang lah akhirnya Malah gerindang bubar Tati Mas Uda silam putra ya Sampun saya sambung telur rebus sama kopi ya minum kopi ya Bapak-bapak kayak ember bocor ya kaleng bolong tong kosong Durung-gulung nyung seperti gerindang bubar Alhamdulillah jeng kalau ada sarapan telur rebus lah ini Gludang-gludang kata sila putra Ada teti Mas Udi sila putra terima kasih Ada mas laku lepeta ya Jual kuda aja pasti laku apalagi kuda lumping laris manis di Jawa ya Ada Cleopatra matri gue Kualitas dulu baru jualan hadir like Ada warnu jiratam ramu di belakidai sepagi mbak Ada denis jiratam ramu di belakidai sepagi mbak Ada denis jiratam ramu di belakidai sepagi mbak Ada jual lantong aja mbak cin Ada Cleopatra gue warnu jiratam tempagi jeng ngopi yuk Ada Cleopatra matri gue dari sejahang ngopi pagi Mantap ada sila putra ramu di belakidai sepagi mbak I like your comment Cleopatra matri gue sila putra like buat kamu juga Ada sila putra walaikumsalam Kalau emang kamu negara-negara sejati harus mendukung pemerintah saat ini Karena sudah banyak berubahnya dilakukan Pak Jokowi Kalau tujuannya untuk mempentingkan kejahatan rakyat Kenapa tadi dukungnya Pak Jokowi tuh tujuannya sama Tapi kalau tujuannya Tapi ingin menggulingkan Pak Jokowi Sampai lembaran kuda pun tetap bermimpi Nyadarlah walaupun yang kau tebarkan Kau keluarkan rakyat malah mua Asbun malah jadi bahan omongan yang negatif padamu Cuk Handoyo lah betul kan tebakan tentang setemen Pak Prabowo Tentang NKR bubar 2030 Ternyata strategi militer ala Prabowo nya jaya Tapi salah antisipasi terhadap sikap rakyat Masa kini sangka beliau Minta rakyat masih kayak dulu ya Penakutan pak pikir cedas lah Sekarang udah pandil loh Andre Anto ya Cuk Yang bubar partai gede dah bro Selaputra Cuk Handoyo ya Pak Gipung Udah lama dibondohi Ditakuti rakyat makin berontak dan makin cedas Akhirnya berbalik menggertak wawo Dan malah wawo yang ketakutan Karena rakyat udah tidak simpat padanya Bahkan muak dengan pidato yang menggelikar tidak bermutu Mariasu suking enjing Pak D Sugeng Makaryo mungkin pikantuk berkah Belum maju sudah mundur Karena sudah tahu bakal kalah apa ya Dhani senjaya hadir Pak D Bubar umurnya Pak Woh Ada warnu jiratam dan disenjaya suking enjing Alhamdulillah rasidannya pres Ada sekarang wangi warnu jiratam Ya suking enjing sayu Peribun kabar yang mungkin langgan Gak kayak kalian kang masuryo Amin Ada sekarang wangi disenjaya suking enjing sayu Hmm Dari yang Tinontok jaran Ada warnu jiratam sekarang wangi Gepatutusun batungannya Mbak suking enjing mbak Oke ada Dari senjaya warnu jiratam Alhamdulillah sadar wangi Giro-giro mbak Tak gak tanding Pak Jokowi Oke dan disenjaya suking enjing sayu Oke dan disenjaya suking enjing sayu Lawak putih ucol Luwak putih ucol Lora balik Nengkandang Ada sukar tembik komite kebubar Keluargan ibu para-parti ini Ada adit amatir tubuh Ya begitu lagi halnya Plus Bakal ada huru hara Berikutnya Waspadalah Ada slow rock slow Ya adit amatir tubuh Indonesia ada huru hara Tinggal injek Provokatornya kan sudah ketahuan Siapa biang kiroknya Emang semudah Membalikkan telapak tangan Ada adit amatir tubuh Slow rock slow Selama masih ada biang Orba Indonesia Insya Allah belum tenang Ada sengkone jiancuk Jual nasi uduk aja Yantar 2030 Barunya pres Halo sekarang Assalamualaikum hadir Pak D Like ya Semoga susah selalu Dalam selamat pagi Buat semuanya Keluarga aku Besar Selamat beraktifitas Semoga lancar rejiginya Manfaat juga berkah Amin Nyirupal alamin Oh Pak Wowo Dan Mbak Nyapres Bah Orang usaha Gak apa-apa ya Orang gak apa-apa ya Dabu bar Orang gak apa-apa Gagal manding Gagal manding Son Ada warnu Jilatum Sekarang Suga ngejing Mbak Sungguh beraktifitas Gih Ada desi jeng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayang untuk cantik pokoknya Bapak kuno sakar pe Ada Surapan pagi Roti Kopi roti Ada Sudah putih Sekarang wangi Jeng Jeng sehat Pikan tolim Perniski Kagempan jenengan Jeng apapun Tidak ngaruh Apapun yang dikatakan Tidak akan terpengaruh Raya tidak Tetap dukung Pak Jokowi Dibilang 2019 Amin Ada Sekarang wangi Warnu Jelatum Sugeng Dalu juga Cahayu Gih Maturus Ada Sekarang wangi Jadi Senju Sugeng Dalu Cahayu Pun Ma'am Jareng Cahayu Ayo Ma'am Yang Tiwes Ojo Mikir Ake-ake Arap Pak Wawo Rite Rapun Dibalik Semoga Cahayu Mantap Pokok Selamat Suki Dalu Cahayu Amin Jawa Alamin Maturus Cahayu Gitu Kata Sekarang wangi Dan Nensi Manis Mau bikin Judus Apalagi Putra Ombra Bocor Politikus Gak Jelas Ada Sengkud Dian Cuk Disarankan Untuk Baliknya Cap Ras Gerinda Itu Bocah Ketua BMU Is Saja Ada Selamat Ras Sengkud Jancok Malah Bubar Sebelum Beli Pres Bung Ada Selamat 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 Bumbung Bumbung Kosong Malah Kau Menyenyir Beralasan Macem-macem Bela Juraganya Oke Ada Kasih Yanto Bagus Kalau Prabowo Tidak Jadinya Pres Nanti Kalau Prabowo Jadi Pilih 2030 Indonesia Bubar Ada Oke Saputra Menurut Buku Fiksi Saputra Presnya Fahri Kamsia Dan Fadri Jok Ada Cini Bupar Ada CSM Ya Biar Prabowo Manju Lagi Menjadi 2019 Kalau Mau Batal Maju Ya Karena Kami Sudah Mimpi Bahwa Kami Pemenangan Yang Sangat Sukses Ada Totong Sugiharto Oke Saya Setuju Akan Nono Sumurban Nihah Ya Kalau Bidinya Wawoy Indonesia Bubar Jalan Ada Mursi Ganti Dengan Ahmad Dari Saja Ada Wika Yulia Hadir Pagi Juga Semua Cowan Lebih Muntun Daripada Baba Belur Ada Selah Putra Wika Yulia Bagi Jeng Itu Walau Kalau Waras Jeng Prabowo Itu Orang Ego Tengah Dewa Kepedian Tuh Tidak Nyadar Ada Komani Suara Jono 2030 Kandang Jaran Bubar Hadamidas Yagar Wih Selamat Bagi Loro Sebenarnya Yang heboh Dan Ribut Itu Cuma Di Jawa Loh Contohnya Saya Yang Merantun Disa Marinda Dame Dame Aja Tuh Ada Perdebatan Tapi Gak Sampai Lanjut Ada Wong Selo Nyapres Pun Percuma Jelas Keok Mining All Friend Ada Selaputra Wong Selo Injang Kibung Tetap Tidak Ada Sadar-sadarnya Bentar Kalau Sudah Nyusep Dan Tidak Bisa Bangun Baru Sadar Ternyata Dia Sudah Keok Ada Wong Selo Selaputra Kasian Niri Kibuli Kacung Kacung Ada Nur Alifa Muak Sekarang Jual Program Dan Jangan Jual Fitnah Kalau Tidak Ingin Gerindra Bubar Di 2019 Ada Sindi Sindi Ada Ibu Umi Sudah Untung Jualan Agama Mayat Di Jakarta Sekarang Mau Jual Negara Rakyat Sudah Cedas Selaputra Ibu Umi Pagi Ibu Umi Siapa Yang Pendek Tua Lagi Astag Bural Tim Ada Ibu Umi Selaputra Gak Laku Paling Gak Bisa Bangun Ada Subintan Subintan Alhamdulillah Ya Pak Prabowo Udah Sadar Selaputra Alhamdulillah Subintan Subintan Amin Insyaallah Nyadar Ada Umar Bakri Jualan Bubar Gak Laku Coba Jualan Bubur Lihat Dulu Pancinya Bocor Gak Awu Sony Mending Fokus Tadi Bini Buat Temen Diat Tua Ada Cleo Matra Matri Gwe Awu Sony Betul Ada Empole Cari Ada Lagi Kalau Gagal Dari Komik Udah Barangkali Ada Ceperan Ada Cerpen Ada Rompel Lapan Memang Bisa Batal Kalau Pertimbangannya Cuma Satu Logistik Soalnya Dipergerakan Sudah Kalah Maka Yang Mau Nyumbang Logistik Logistik Oke Kangen Ke Peminat Naho Prabowo Itu Pecatan TNI Nyalam 2004 Orata Dari Dari Selam Putra Kangen Ke Peminat Naho Pagi Saya Saking Pedenya Non Nyalon Terus Makanya Jadi Capres Abadi Oke Da Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Suki Nginjeng Padahal Ya Buki Keparingan Sukses Laminipun Amin Alhamdulillah Nek Pak Gagal Nyapres Kok Aku Yoga Kok Yom Milih DWE Tati Masud Di Suki Nginjeng Jeng Parti Kerindang Bubar Kok Ember Bocor Kaleng Bolong Teng Ada Cleo Matra Matria Wong Kudus Pagi Jeng Ayo Ngopi Ada Sekarang Wanku Sugeng Nginjeng Cahayu Sugeng Aktivitas Monggo Ngopi Rumien Tati Masud Sekarang Sugeng Nginjeng Saya Sedulur Ngopi Bareng Sambil Nonton RSS Ada Sekarang Tati Masud Sugeng Nginjeng Ngopi Nginjeng Monggo Dipun Sekarang Ngopi Nih Luwak Kutih Kabur Hahaha Ada Warno Oke Ada Disini Awang Kudus Waalaikumsalam Warahmat Wabarakatuh Ya Agus Sayang Canai Mana Canai Aina Makan Canai Oke Ada Wong Kudus Ya Pagi Juga Jeng Sambil Sambil Tampai Ombau Wis Angel Rp Nambal Ha Ada Wong Kepan Ramu Dipaliki Des Juga Bagi Juga Jeng Sambil Monggo Ngopi Lanyarap Mie Goreng Jeng Wong Kudus Sekarang Wang Jeng Bagi Juga Beb Ayo Ini Tata Misiko Bisa Tapi Wair Top Ketever Ya Kank Kudus Dino Ini Ada Wong Kudus Sekarang Wang Jeng Ugi Baras Berarti Monggo Sia Selalu Ya Monggo Nyarap Rumien Gitu Baras Ya Oke Ada Wong Kudus Dari Senja Pagi Jeng Ha Gess Wah Roti Canai Gosong Gess Gero Nucul Saya Ada Kudus Bawa Kancur Lur Ya Ada Selah Putra Bawa Kudus Enjang Saya Saya Mugitar Saya Bina Ringan Saya Tua Lafiat Saya Mungkin Saya Nyadar Kalau Udah Pada Muak Raya Di Negeri Ini Pada Woy Yang Tengkos Nyaring Bunyinya Bocor Hidup Ngorok Ngimpi Selamat Suri Malam Pak Guru Ya Lagi Peripun Ngopi Turu Kalau Mau Ikut 2019 Pocot Harus Dishrom Dulu Biar Nggak Lagi Ngomong Nya Mana Boleh Pak Bo Ngomong Seperti Itu Goblok Si Prab Kayak Anak Buah Baru Di Satu Hari Sudah Cari Masalah Baru Hadir Dasar Kelompok Saracen Memangnya Kotor Nggak Tahu Aturan Punya Bocot Itu Nggak Pernah Disekolah In Itu Bekas Kopas Prabowo Sarunya Parit Bidato Ada Enak Denger Sama Warga Prabowo Harunya Mendoakan Indonesia Kapan Bisa Lebih Modern Lagi Dar Mal Jua Disingat Aduh Ngomong Apa Angel Mocone 0087 Kasih Makan Kuda Aja Si Wah Kasih Makan Kuda Aja Wah Ada Joy Nabilah Ya Nanti Indonesia Bubar Jadi Presiden Ada SMP Yoy Capres Yanis Lebih Seru Mau 58 Kopla Ada Mohamad Cari Tema Menyutuh Hati Rakyat Ada Tantilina Pilpres Dulu Kata Jaya Bocor Pilpres Sekarang Bubar Aja Oke Terima kasih Bro Sudah Kita Bacakan Dan Kita Tutup Dengan Semoga Terhibur Terima kasih Ya tatapanku, wahai Tarunah Isyarat apakah yang kau tambahkan Berdudah suaramu, ku hajikan Berdudah kautanya, isyarat cinta Untuk apa cinta, untuk apa sayang Bapak bila indahnya ku sembuh sesajamu Cintaku padamu, sayangku padamu Kan ku pelihara sampai akhir nanti Aku belum mengerti, kan ku sabar menanti Suka dan bukaku, suka bukaku cua Dua hati bersatu, dua cinta Dua hati rindu, isyarat cinta Dua hati bersatu, dua cinta Untuk apa cinta, untuk apa sayang Bapak bila indahnya ku sembuh sesajamu Cintaku padamu, sayangku padamu Dan ku pelihara sampai akhir nanti Aku belum mengerti, kan ku sabar menanti Suka dan bukaku, suka bukaku cua Dua hati bersatu, itulah cinta Dua hati rindu, dan baat cinta Terima kasih Terima kasih Terima kasih